manusia itu punya tabiat dan masing-masing manusia kan punya tabiat nah tabiat yang melekat dan sangat melekat pada diri manusia itu suka terpengaruh dengan kebiasaan akhlak dan perilaku teman dekat itu sudah tabiat Assalamualaikum Assalamualaikum Inna Allah kan alaykum raqiba Ya ayuhal ladzina amanu attaqullah waqudu qawlan sadeida yuslih lakum aamalakum wa yagfir lakum zunobakum wa mayut'i Allah warasulahu faqad faza fawza'an azimaa fa'ina asdaqal hadithi kitabu Allah wa ahsanal hadithi hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhadathatuhha fa'ina kulla muhadathatin fid dini bid'at wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid'nar wa yadham billahi minanar para hadirin sekalian bapak ibu saudara saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakum allahu ta'ala alhamdulillah selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah ta'ala atas segala limpah ni'mat dan karunia yang Allah ta'ala berikan kepada kita salawat dan salam senantiasa selalu kita panjatkan kepada nabi kita yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak para hadirin sekalian bapak ibu saudara saudari rahimani wa rahimakum allahu kembali kita melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh syekh Muhammad salih al-manajid hafizhullah ta'ala yang berjudul muharramat istaha nabihan nas dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia baik diantara dosa-dosa yang dipandang remeh dan banyak disepelekan oleh kebanyakan manusia adalah yang kelima di halaman 35 duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah duduk bersama orang-orang munafik atau orang-orang fasik dalam artian berteman dengan orang-orang munafik atau orang-orang fasik dari judul saja sudah kita ketahui bahwa bersahabat dekat berteman dekat dengan orang-orang munafik dan orang-orang fasik perbuatan dosa dan ini bagian dari pelanggaran di dalam islam bersahabat dekat berteman dekat dengan orang-orang munafik atau orang-orang yang fasik berbicara tentang teman teman itu seseorang yang selalu mendampingi kita bersama kita dalam waktu-waktu senggang terutama ketika tidak sedang bersama keluarga atau kerabat bahkan terkadang seseorang bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan temannya dengan sahabatnya daripada bersama keluarga ayah ibu kakak adik jadi dia lebih banyak bersama teman-temannya di luar nongkrong dan yang semisalnya sehingga karena terlalu sering bersama teman terlalu sering bersama sahabat justru malah lebih terbuka dengan teman lebih terbuka dengan sahabat lebih dekat dengan mereka dibandingkan dekat dengan orang tua atau bahkan keluarga ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak ia ceritakan kepada ayah dan ibunya tapi ia ceritakan kepada sahabatnya kepada teman dekatnya bahkan terkadang yang diceritakan itu adalah aib-aibnya ia ceritakan itu semua kepada teman teman dekatnya itu teman itulah teman dan keadaan yang seperti ini yang seringkali terjadi yang mana orang-orang lebih banyak dekat dengan teman dibandingkan ayah dan ibu dibandingkan keluarganya maka maka benar apa yang dikatakan oleh atau dikatakan dalam pepatah Arab teman itu mempengaruhi teman itu selalu menarik pertemanan itu membuat orang semakin dekat dibandingkan dengan hubungan kekeluargaan terkadang pertemanan yang lebih bisa membuatnya terbuka lebih dekat membuka aib-aibnya menceritakan segala hal yang ada dalam dirinya dia beberkan itu semua kepada temannya tapi tidak kepada keluarganya tidak kepada ayah dan ibunya teman itu sosok manusia yang bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita dalam menentukan pilihan misalnya pilihan dalam masalah pasangan pekerjaan menentukan pasangan lebih baik mana anak bapak fulan atau anak anak bapak fulan dalam menentukan pekerjaan saya dapat tawaran pekerjaan demikian demikian nanya-nya ke teman terkadang nanya-nya ke teman bahkan dalam masalah keyakinan dalam masalah agama teman memberikan pengaruh besar teman memberikan pengaruh besar kalau salah berteman ngapain kamu ikut-ikutan ke sana itu kelompok yang tidak jelas sok-sok benar sok paling suci ngapain ke sana lihat penampilannya saja sudah seperti itu ya celananya kayak orang kebanjiran awal dari teman dia memberikan pengaruh dalam masalah agama bahkan ada yang rela meninggalkan agama karena temannya banyak orang yang terjurmus ke dalam lubang kemaksiatan kesesatan karena salah bergaul salah berteman namun kebalikannya tidak sedikit pula orang-orang yang mendapatkan hidayah dan pentujuk dalam kebaikan disebabkan karena pergaulan yang benar Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat itu apa kedekatan mereka dengan Nabi SAW persahabatan mereka dengan Nabi SAW itu diantara sebab yang menguatkan iman mereka dan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang sahabat yang salih Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 101 bagaimana mungkin kalian menjadi kufur bagaimana mungkin kalian kufur sedangkan ayat-ayat Allah SWT dibacakan kepada kalian dan Rasul SAW pun berada di tengah-tengah kalian ia adalah sahabat kalian antara sebagaimana mungkin kalian bisa tersesat tidaklah kalian mulai melenceng jauh dari kebenaran melainkan Nabi SAW akan mengingatkan Nabi SAW akan menasehati dan barang siapa yang berpegang tubuh kepada agama Allah maka seumumnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus ini dalilah menunjukkan teman itu sangat memberikan pengaruh begitu pula dalam hadis tentang seorang sahabat hamilul misk wanafikhil kir penjual minyak wangi dan pandai besi Nabi SAW mengatakan permisahan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti atau ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi kita berteman bersahabat dengan penjual minyak wangi dan pandai besi penjual minyak wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi meskipun tidak satu botol paling tidak tetesan-tetesan minyak wangi kita dapatkan atau paling tidak engkau bisa membeli membeli darinya dengan harga diskon dengan harga teman kan teman bisa seperti itu atau paling tidak aroma-aroma pun bisa kita rasakan misalkan kita bergaul dengannya mungkin tanpa sengaja pakaian kita bersentuhan dengan pakannya terkena bau wangi namun berbeda dengan bersahabat dengan pandai besi bisa jadi percikan api yang mengenai pakaian kita kemudian terbakar atau paling tidak bau tidak sedap pun kita rasakan itulah gambaran berteman berteman dengan yang baik dan yang tidak baik dan Anda rasa ini gambaran yang sudah sangat jelas bahwa kalau berteman dengan pemilik atau penjual minyak wangi kan secara otomatis langsung kita rasakan aroma wanginya bahkan sebelum masuk ke dalam tokonya sudah terasa sudah tercium bau wanginya apalagi kita ketika sudah lama berteman dengannya paling tidak satu botol dua botol pun kita bawa pulang ketika sudah berteman lama dengannya itu kan ada pengaruh baik yang bisa kita dapatkan lantas bagaimana dengan berteman dengan pandai besi sedang ngobrol sedang berbicara catuk catuk percikan-percikan api pun mengenai kita hawa panasnya bau tidak sedapnya itulah gambaran ketika kita sudah memberanikan diri untuk berteman dengan yang tidak baik harus yakin bahwa kelak ada pengaruh yang tidak baik yang tertancap dan menempel kepada diri kita kita membiarkan anak kita berteman dengan teman-teman yang tidak baik jangan kaget dan jangan protes ketika dia pulang membawa kebiasaan buruk salah siapa? salah kita sebagai orang tua membiarkan mereka dapat dari mana? siapa yang ngajarin? dia lupa bahwa dia membiarkan dia anaknya berteman dengan orang-orang yang tidak benar itu sesuatu yang bisa dikatakan pasti akan didapatkan berteman dengan yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang tidak baik kebalikannya berteman dengan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik dan Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadith baik tidaknya seseorang tergantung atau bisa dilihat dari siapa temannya Nabi SAW mengatakan dalam hadith agama seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya bahkan Nabi mengatakan agama seseorang agama seseorang itu tergantung sesuai dengan agama teman dekatnya hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya tidak perlu repot untuk mengenal untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang tinggal lihat dia sering bersama siapa nongkrong bersama siapa tempat yang dia sering datangi kunjungi dimana dari situ sudah tergambar dari situ sudah tergambar bagaimana peribadian orang ini dan kita menghukumnya seorang berdasarkan zahirnya karena orang-orang soleh akan selalu berdekatan dengan orang-orang soleh pula orang-orang soleh akan berdekatan dengan orang-orang soleh pula alih hikmah mengatakan seorang itu bisa dinilai dari siapa dia berteman dengan siapa dia berteman baik untuk itu dalam islam kita dilarang untuk berteman dengan teman yang buruk maka ia masuk dalam kategori dosa masuk dalam kategori perbuatan dosa berteman dengan orang-orang yang tidak baik orang munafik apalagi atau bahkan orang fasik ini termasuk perbuatan yang dilarang ketika kita sudah berteman dekat baik sering nongkrong sering ngumpul ini sebuah pelanggaran dan yang sangat disayangkan ia adalah pelanggaran yang seringkali disepelekan seringkali disepelekan dengan alasan solidaritas dengan alasan pertemanan persahabatan sehingga dia ketika dua sudah mulai mengenal petunjuk mulai hijrah tapi ketika tidak bisa meninggalkan persahabatan lamanya tidak perlu menunggu waktu lama dia akan kembali kepada kebiasaan lamanya kulit kulit hijrah dia harus mencari teman-teman yang bisa mendukungnya dalam ketaatan baik penulis mengatakan aljulus ma'al munafiqin awil fussak wasti'nasan isti'nasan bihim aw inasan lahum duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah-tamah dengan mereka ini termasuk diantara dosa yang disepelekan dan diremehkan oleh kebanyakan manusia banyak orang yang lemah iman sengaja bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat bahkan mungkin bergaul pula dengan sebagian orang-orang yang menghina syariat Islam melecehkan Islam dan para penganutnya sangat disayangkan mengaku Islam tapi berteman bukan hanya dengan orang-orang ahli maksiat saja tapi dengan penghina-penghina Islam yang suka mengolok-ngolok Islam melecehkan Islam pun dia berteman dengan alasan entah toleransi entah apalah ada sebagian diantara yang mengaku Islam lakukan demikian perbuatan semacam itu tidak dirakukan lagi perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah seorang hamba Allah berfirman dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain kalau sedang kalau ketemu orang-orang yang suka mengolok-olok Islam menghina-hina atau membicarakan sesuatu tidak bermanfaat maka tinggalkan menggibah namimah atau perbuatan dosa yang lain yang mereka lakukan di tempat tongkrongan tempat kumpul maka pada setinggalkan mereka hatta yahudhu fi hadithin khair sampai mereka tidak lagi membicarakan hal tersebut sampai mereka meninggalkan perbuatan tersebut kalau ingin berteman silahkan namun ketika mereka masih bergelut dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan maka tinggalkan maka tinggalkan wa'imma yunsyan ke syaitan dan apabila syaitan menjadikan mu lupa maksudnya disini adalah syaitan menjadikan kita lupa lalai meremehkan menyepelekan yang pada akhirnya kita ikut-ikutan duduk bersama mereka ya wala taq'udba'dadzikrah maka janganlah kamu kembali kepada kesalahan tersebut ketika engkau mengingatnya jadi kita dilupakan oleh syaitan kemudian duduk ikut bersama mereka ngobrol ketawa ketiwi tidak terasa ternyata ikut menggibah dan yang semisalnya kemudian kita diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala maka pada saat tinggalkan wala taq'udba'dadzikrah maka janganlah engkau duduk lagi bersama mereka setelah engkau mengingatnya wala ta'udba'dadzikrah ma'al qawmi zalimin bersama orang-orang yang berbuat zalim dan pada hakikatnya mereka berbuat zalim berbuat zalim kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain yang mereka dibahin ini para hadir sekalian dan dari ayat di atas jelas bahwa duduk bersama orang-orang munafik orang-orang fasik dalam artian berteman dekat bersahabat dekat dengan mereka termasuk perbuatan yang dilarang ya karenanya jika keadaan mereka sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas betapapun hubungan betapapun hubungan kekerabatan keramahan dan manisnya mulut mereka kita dilarang duduk bersama mereka kecuali bagi orang yang ingin berdakwah kepada mereka membantah kebatilan atau mengingkari mereka maka hal itu dibolehkan adapun bila hanya diam atau malah rela dengan keadaan mereka maka hukumnya haram Allah ta'ala berfirman dan sekiranya jika kamu rida kepada mereka maksudnya Allah tidak rida kepada orang-orang yang fasik tersebut jadi kalau seandainya ingin berteman dekat bersahabat dekat dengan mereka maka tidak diperbolehkan kalau ingin dekat dekat dengan mereka rutin ketemu dengan mereka tujuannya satu yang diperbolehkan yaitu untuk berdakwah untuk manasehati misalkan ada kerabat dekat pasti di atas kesatan penyimpangan dan kita mendapatkan peluang untuk mendakwahkan ada kesempatan yang pas ada kesempatan yang cocok untuk mendakwakan menasehati mereka maka pada saat itu biolah kita dekat boleh kita hubungi terus-menerus rutin pertemuan dengan tujuan ingin mendakwahkan dengan tujuan ingin mendakwakan tapi kalau seandainya tidak ada tujuan tersebut hanya ingin ngumpul nongkrong dan yang semisalnya berhati-hatilah terlebih lagi bagi mereka yang lemah imannya tidak memiliki landasan ilmu yang cukup untuk membatangi diri atau bahkan yang masih suka terbawa dengan hawa nafsu yang suka terbawa arus maka pada saat itu hindarilah jauhilah hindari dan jauhi ketika bertemu siapa ya silahkan tapi yang dimaksud disini adalah berteman dekat rutin nongkrong dan namanya nongkrong itu kan tidak duduk semenit dua menit berjam-jam pembicaraannya ngalor ngidur kesana kemari anak dan istri ditinggalkan di rumah untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan banyak dampak-dampak yang tidak baik yang didapatkan ketika terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak baik ketika sering kali bertemu dan nongkrong untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik untuk berbuat hal-hal yang tidak baik baik kita akan menyebutkan beberapa dampak buruk berteman dengan orang-orang yang tidak baik ahli maksiat ya para pelaku kesesatan dan penyimpangan yang pertama yang pertama diantara dampak buruk dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik adalah memberikan keraguan pada keyakinan kita yang sudah benar mereka itu bisa menggoyahkan keyakinan mereka bisa memalingkan seseorang dari jalan kebenaran keberhatian sudah baik-baik kita di atas jalan yang lurus rajin sholat banyak ibadah baca Al-Quran kemudian digoyahkan digoyahkan dengan bisikan-bisikan mereka entah dikatakan soalim dan itu tidak akan pernah keluar dari mulut-mulut teman-teman yang baik gak akan pernah keluar gak usah soalim gak ada justru mereka bersama-sama dan berloba-loba untuk menjadi seorang yang alim menjadi seorang yang saleh maka gak akan pernah keluar dari mulut mereka jangan soalim tapi itu mungkin keluar bersama teman-teman yang tidak baik ketika kita mulai mau sholat kan dikatakan seperti itu itu bisa menggoyahkan bisa menjadikan kita ragu terhadap apa yang kita yakini kebiasaan baik kita pun mulai luntur dikit demi sedikit ya apalagi ketika teman memiliki keyakinan yang menyimpang memiliki keyakinan yang menyimpang yang didasari atas kemalasan contoh gak perlu sholat ya karena Allah mengatakan akini sholat al-zikri berikanlah sholat untuk mengingatku selama kita ingat maka gak perlu sholat jadi seperti itu wah ibu jujual ini bahaya teman-teman keberadaan mereka yang tidak baik tentunya itu bisa memberikan keraguan atas keyakinan yang selama ini kita miliki dan lihat bagaimana kisahnya paman nabi al-zikri salatu wassalam Abu Talib yang meninggal di atas kekufurannya kenapa? karena pengaruh teman buruk karena pengaruh teman buruk di akhir hayatnya yang seharusnya dengan keberadaan nabi salallahu alaihi wassalam bisa memberikan pengaruh mungkin dengan nasihat dengan ajakan kepada jalan kebenaran eh ternyata teman dekatnya pun hadir memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang pada akhirnya beliau meninggal di atas kekufuran jadi baik dampak buruk yang kedua bahwa teman yang buruk itu mengajak orang yang berteman dan yang berteman dengannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang sudah membuat orang ragu menggoyahkan keyakinan menggoyahkan keimanan yang kedua mereka akan mengajak yang kedua mereka akan mengajak Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman tentang orang-orang munafiqin waddu lau takfuru na kama kafaru fatakununa sawaa mereka itu berkeinginan agar kalian kufur sebagaimana kalian kufur sehingga kalian sama dengan mereka biar sama-sama dia gak suka melihat temannya rajin sholat itu teman-teman yang buruk gak suka lihat temannya rajin sholat teman-temannya ibadah melakukan ketaatan kepada Allah gak suka bagaimana caranya bagaimana mereka selalu berupaya dan berusaha untuk menggiring teman ini kepada jalan yang buruk sudah menggoyahkan kemudian mengajak kepada keburukan kemudian yang ketiga yang ketiga dampak buruknya karena manusia punya tabiat dan tabiat manusia akan terpengaruh dengan kebiasaan akhlak dan perilaku teman dekatnya manusia itu punya tabiat dan masing-masing manusia kan punya tabiat nah tabiat yang melekat dan sangat melekat pada diri manusia itu suka terpengaruh dengan kebiasaan akhlak dan perilaku teman dekat itu sudah tabiat sudah tabiat yang yang membedakan adalah tingkat keimanan ada orang yang imannya kuat dia tidak terpengaruh tapi imannya ketika lemah mudah terpengaruh kalau imannya kuat tidak terpengaruh tapi tabiat manusia pada dasarnya suka terpengaruh suka terbawa terhadap kebiasaan akhlak dan perilaku teman dekatnya beruntung kalau seandainya teman dekatnya orang-orang soleh ya beruntung tapi kalau tidak dia akan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik seperti hadis tadi seorang itu menurut agama teman dekatnya maka lihatlah salah-salah di antara kalian dengan siapa dia berteman kemudian dampak buruk yang keempat melihat teman yang buruk itu akan mengingatkan kepada kemaksiatan dan dosa jadi teman yang tidak baik ini membawa hawa aura yang tidak baik bawaannya maksiat bawaannya berbuat tidak taat bawaannya malas berbeda dengan orang-orang yang beriman orang-orang yang baik kalau orang-orang yang baik itu justru memandang mereka melihat mereka itu membuat kita semakin tenang membuat kita semakin ingin menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak baik pandangan seorang mu'min kepada mu'min yang lain itu mengilapkan hati itu ketika berteman dengan orang yang baik ketika berteman dengan orang yang saleh atau perempuan saleh tapi kebalikannya kalau teman yang tidak baik tadi justru melihat mereka selalu mengingatkan kita kepada keburukan dan kemaksiatan meskipun sudah jauh bertemannya lewat media sosial ketika melihat itu mengingatkan kita kepada keburukan keburukan dan perbuatan perbuatan yang tidak dimenarkan Islam keempat dampak buruk yang keempat mengingatkan kita dan ketika sudah ingat dan pada saat itu iman lemah maka bisa membawa kita kepada kemaksiatan dan dosa yang kelima teman buruk akan menghubungkan mu dengan teman-teman yang buruk juga teman buruk akan menghubungkan mu dengan teman-teman yang buruk jadi tidak satu teman saja ternyata bisa dua tiga dan empat atau bahkan sekelompok yang mereka adalah orang-orang yang tidak baik seluruhnya karena dihubungkan oleh teman yang pertama berbeda ketika kita berteman dengan orang saleh maka dia akan menggiring kita kepada teman-teman yang baik kita akan dikenalkan kita akan dijadikan dekat dengan orang-orang yang baik bahkan dalam mencari pasangan ketika kita punya teman yang baik teman kita sahabat kita akan mencarikan pasangan yang terbaik buat kita yang belum menikah dicarikan yang baik maka ini pengaruh yang dihindari dari bertemanan yang tidak baik bahwa teman yang buruk ini akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang buruk yang akan memberikan mawarot kepada kita ini dampak dampak yang diwaspadai dari pertemanan yang seperti ini maka kebalikan ya tadi atau lanjutan ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik dia akan menghubungkan kita dengan teman-teman yang tidak baik maka sama dia juga akan menghalangi kita atau kita akan terhalang untuk berteman dengan orang-orang soleh ketika sudah berteman dengan kelompok orang-orang yang tidak baik keadaan seperti itu yang akan menghalangi kita untuk berteman dengan orang-orang soleh sulit 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 sekali saya pernah diceritakan dia bergaul dengan seseorang dan sangat baik kepadanya bahkan sampai dibiayai dibiayai hidupnya intinya mendapatkan kehidupan dari temannya dan temannya ini tidak beragama islam sampai pada akhirnya dia sudah terhutang budi dan mau tidak mau intinya keadaan memaksanya untuk meninggalkan agamanya saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan agama saya tidak enak seperti itu dengan alasan tidak enak tidak enak nolak hidup saya setengahnya sudah ditanggung oleh dirinya saya nyaman saya bisa hidup saya bisa apa saja itu karena biaya dari dirinya beralasan tidak enak tidak nyaman yang pada akhirnya dia meninggalkan agamanya terhalang 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 dari kebaikan terhalang dari petunjuk ketika berteman dengan orang-orang yang tidak baik dan juga diantara dampak buruk dari berteman dengan teman yang jelek teman yang tidak baik adalah tidak akan tidak terlepas dari perbuatan haram jadi ketika ngumpul pasti maksiat seperti itu ketika nongkrong pasti berbuat dosa dan kemaksiatan entah itu ribah namimah dusta bentuk dustanya bagaimana masing-masing membawakan kisah dan cerita untuk menjadi bahan tawaan kawan-kawannya tapi dusta itu dusta bahkan ada kata-kata laknat yang saat ini dijadikan perkataan yang biasa binatang-binatang keluar dari lisannya kata-kata binatang keluar dari mulutnya dan anehnya temannya yang dikatakan seperti itu tidak tersinggung karena apa sudah dianggap hal yang biasa ini kan penyakit inilah dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan ketika berteman dan bersahabat dari orang yang tidak tidak baik seperti apa yang dikatakan dengan orang-orang munafik atau orang-orang fasik munafik itu ada dua macam ada nifak kebar ada nifak aslar nifak akbar itu ketika seorang menyembunyikan iman menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanan dia kafir dia tidak beragama islam tapi untuk menyelamatkan dirinya untuk kepentingan dunianya yang dia tampakkan islaman dari segi pakaian tapi terlihat dari bagaimana ibadahnya ya malas untuk soal sebagaimana sifat-sifat yang disebutkan Nabi SAW atau disebutkan di dalam ada pun nifak aslar itu nifak amal yang mana seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kepada kenifakan seperti busta ketika berjanji berkhianat dan yang semisalnya dan juga termasuk diantara yang harus dihindari adalah orang fasik apa itu fasik fasik secara bahasa itu keluar dari sesuatu keluar dari sesuatu ada pun secara istilah orang fasik fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya s.a.w. orang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya s.a.w. dan fasik terbagi dua ada fasik besar fasik kecil fasik besarnya itu kufur yang menyebabkan ia keluar dari Islam ada pun fasik kecil adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar yang tidak sampai mengeluarkannya dari Islam sebagaimana Allah mengatakan dalam suatu hujurat ayat ketujuh tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan engkau benci kepada kafiran kefasikan dan kemaksiatan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus dalam ayat ini kefasikan yang dimaksud adalah fasik kecil tidak sampai kepada derajat besar yang dapat menyebabkan ia keluar dari Islam jadi kembali lagi duduk bersahabat berteman dekat dengan orang-orang yang tidak baik termasuk diantaranya orang munafik orang-orang fasik untuk beramah-tamah dengan mereka untuk bersahabat dekat dengan mereka maka ini adalah diantara perbuatan dosa dan jangan sampai karena menyepelekan hal ini kelak pada hari kiamat akan membuahkan penyesalan yang begitu dalam akan membuahkan penyesalan yang begitu dalam Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27-29 dan ingatlah ketika orang-orang wali menggigit kedua tangannya seraya berkata menyesal gambaran seseorang yang sedang menyesal dia berkata aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul seandainya dulu aku mengambil jalan yang benar tidak tergoda tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang yang buruk celakaan besar bagiku kiranya dahulu aku mengambil fula aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku teman yang buruk teman yang tidak baik sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku dan syaitan tidak mau menolong masuk manusia penyesalan pasti menyesal pasti menyesal terkadang di dunia pun kita bisa merasakan penyesalan ketika kita salah berteman di dunia terkadang kita bisa merasakan ketika salah berteman penyesalan ketika salah berteman salah satu contoh mungkin pengalaman-pengalaman yang santri kabur dari pesantren dan keluar ketika dia sudah dewasa saya sempat diceritakan jadi dia kabur dari pesantren dan keluar ketika sudah besar sudah menjadi kepala keluarga punya anak baru dia katakan saya akan sekolahkan anak saya ke pesantren dia rasakan manfaat yang bisa didapatkan ketika dia belajar di pesantren dan sekarang dia menyesal dan sekarang dia menyesal salah satu sebab itu semua adalah pertemanan salah mengambil teman yang memberikan pengaruh yang membuatnya keluar kabur melakukan pelanggaran-pelanggaran padahal sekiranya dia berteman dengan yang baik yang saleh ketika dalam keadaan futur kan biasa salah satu penyebab santri kabur itu kan futur bosan tidak kuat dengan segala macam kebosanannya tapi kalau berteman dengan orang-orang soleh dia akan bisa membawa menggiring untuk sabar mencari cara bagaimana cara yang bisa menghilangkan futur dan kemalasan yang ada dalam dirinya itu terkadang di dunia saja kita sudah bisa merasakan penyesalan karena berteman dengan yang tidak baik di dunia bagaimana kelak di akhirat di dunia ketika sudah kita rasakan penyesalan tersebut kita masih ada kesempatan dan masih ada waktu untuk memperbaiki yang terjadi sudah terjadi sekarang bagaimana di sisa umur saya di sisa usia saya saya bisa memperbaiki itu semua yang lalu biarlah belum yang sudah hilang biarlah hilang bagaimana kalau saatnya penyesalan tersebut dirasakan ketika di akhirat tidak ada yang bisa dikembalikan dan ingat persahabatan pertemanan sedekat apapun seakrab apapun dimulai dari TKS DSMP kuliah bahkan sama-sama sudah menikah bertetanggaan eh ternyata juga di tempat kerja yang sama seakrab apapun tetapi ketika pertemanan dan persahabatan mereka di atas kemaksiatan di atas keburukan lawan dari ketakuan kelak pada hari kiamat mereka pasti akan bermusuhan pasti akan bermusuhan dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanallah dalam Al-Quran dalam Surah Al-Zukhruf ayat 67 teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa hanya persahabatan di atas ketakuan saja yang selantiasa langgang persahabatannya langgang persahabatannya dunia dan akhirat dunia dan akhirat bahkan bisa jadi mereka itulah yang akan berdoa kepada Allah kelak pada hari kiamat agar kita diringankan atau bahkan kita dikeluarkan dari siksa namun berbeda dengan sahabat yang tidak baik seakrab apapun sesolid apapun mereka ketika di dunia namun persahabatan mereka tidak di atas ketakuan tidak di atas ketakuan maka kelak mereka akan bermusuhan dan masing-masing akan merasakan penyesalan yang amat dalam jika sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dia telah menyesatkanku dia telah membuatku menyimpang dari kebenaran ya ahli tafsir Imam At-Tabari menjelaskan al-mutakhaluna yawmal qiyama ala ma'asila fi dunya ba'duhum liba'din adu ya tabarra ba'duhum minba'd ilal ladhina kanu takhallu fiha ala taqwa orang-orang yang saling bersahabat di atas maksiat kepada Allah Ta'ala di dunia di hari kiamat akan saling bermusuhan satu sama lain dan saling berlepas diri kecuali mereka yang saling bersahabat di atas ketakwaan ya maka pesan yang bisa kita ambil dari bab ini adalah bertemanlah dengan orang-orang yang baik selalu selalu cari dimanapun kita berada teman-teman cari teman-teman yang baik karena ini adalah perintah dan perintah menunjukkan ibadah ya ayuhal ladhina amanu taqallah wa kunu ma'as sadiqin dalam surat taubah ayat 119 orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur orang-orang yang benar dan pasti berteman dengan orang-orang yang baik itu akan memuahkan ketentraman dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dalam bahkan memberikan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga kita dengan tahabat baik dengan teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada keluarga kita kepada kehidupan kita akan sangat memberikan pengaruh yang baik kita membutuhkan bantuan bahkan mungkin mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam menolong kita ketika kita sudah mulai melenceng sudah mulai malas ibadah mereka menjadi orang yang terdepan dalam mengingatkan kita maka teruslah berusaha dan berjuang untuk mencari dan mendapatkan sahabat yang baik dan ketika ada masalah ketika ada perselesihan maka bersabarlah bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah SWT di malam dan pagi hari yang namanya persahabatan itu mungkin ada sedikit gesekan-gesekan di antara pengurus masjid di antara jamaah masjid mungkin ada satu dua kali keadaan yang tidak nyamanan satu sama lainnya ya bersabar yang jelas kita masih di atas di dalam lingkup orang-orang baik dan orang-orang baik tahu bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada maka bersabar ini para hadirah sekalian karena mencari dan memiliki teman yang baik adalah perintah ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap sebagaimana bersahabat bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang buruk itu memberikan dampak buruk maka berteman dan bersahabat dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh itu akan memberikan dampak baik di antara dampak baik yang bisa didapatkan dengan bersahabat atau berteman dengan orang-orang soleh atau orang baik adalah yang pertama tentunya mereka akan menjadi pengingat kita untuk selalu beramal soleh mengingatkan kita ketika terjatuh dalam kesalahan dan dosa jadi mereka selalu mendukung kita untuk terus beribadah mendukung kita untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua mereka akan mendoakan kita dalam kebaikan mereka akan mendoakan kita dalam kebaikan mereka ingat dengan kita setkala sedang memajatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi tunjukkan dalam subhanith Nabi s.a.w. mengatakan da'watul muslim da'watul mar'i al-muslimi li'akhihi bi'zahril ghaib mustajabah inda raksihi malak mu'akkalun kullama da'a li'akhihi bi'khair khalal malak al-muwakkal bihi amin walaka bimithlin sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya saat saudaranya tidak mengetahuinya doa itu termasuk doa yang mustajab doa itu doa yang mustajab teman kita yang mungkin berada di banjar baru misalkan sedang mendoakan kita tanpa kita ketahui dia sedang berdoa entah untuk permasalahan yang saat ini kita hadapi atau doa secara umum ya Allah aku punya saudara yang saat ini bertempat tinggal di banjar masin mudahkanlah urusannya lancarkanlah segala macam usahanya dan ini misalnya kumpulkanlah kami kelak di surga dia yang selantiasa mengatkan ku kepada kebaikan dan ketaatan wafatkanlah kami di atas kebaikan dalam ka'an khusun khatima tanpa kita ketahui maka itu termasuk doa yang mustajab dan Nabi mengatakan indara sihimalak di atas kepalanya terhadap terdapat ada malaikat di sisi atau di atas kepalanya ada malaikat muakkal yang diutus setiap dia memanjatkan doa kebaikan untuk saudaranya maka malaikat tersebut akan mengatakan amin doa kita atau doa sahabat kita diaminkan oleh malaikat dan dia mengatakan dan engkau pun mendapatkan hal yang serupa berarti ketika kita mendoakan sahabat kita kita juga mendapatkan kebaikan yang serupa seperti apa yang kita panjatkan untuk saudara kita dan yang mengaminkan adalah malaikat yang Allah ta'ala utus maka jangan pelit-pelit mendoakan kebaikan untuk sahabat jangan pelit-pelit mendoakan kebaikan untuk sahabat bahkan terkadang tanpa mereka minta ya akhir doakan saya tanpa mereka minta kita duluan mendoakan ketika mungkin kita tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan paling tidak kita doakan mereka untuk keselamatan mereka di akhirat doakan maka pada saat itu akan ada malaikat yang mengatakan amin wala kabimithlin amin Allah ya Allah kabulkan doa hamba ini dan engkau mendapatkan yang serupa jadi salah satu cara agar doa kita bisa di aminkan oleh malaikat itu dengan cara mendoakan sahabat kita tanpa dia ketahui pada saat itu malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan kebaikan yang serupa bagi diri kita kemudian diantara dampak baik yang lainnya bahwa kelak teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat dari Abu Musa r.a berkata ada orang yang berkata kepada Nabi s.a.w ada seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka ada seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka sanging cintanya sanging dekatnya hubungan mereka meskipun tidak pernah berjumpa maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab setiap orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai dalam artian ketika kita cinta dengan sahabat baik kita orang yang soleh orang yang senantiasa mengatakan kepada kebaikan dan Allah wa'alam bagaimana nasibnya kelak pada hari keempat ketika Allah ta'ala takdirkan ia berada di surga dengan kenikmatan yang begitu tinggi mudah-mudahan kita termasuk diantara orang yang akan bersamanya al-mar'u ma'aman ahab seorang akan bersama siapa yang orang siapa yang dia cintai baik siapa teman baik itu Imam Ibnu Qudama al-Maqdisi rahmat ta'ala berkata secara umum tidaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat yaitu dengan memiliki lima sifat sahabat baik itu memiliki lima sifat yang pertama orang berakal bekawanlah dengan orang yang berakal jangan dengan orang yang gila yang kedua husnal khulk dengan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia dari itu teman-teman yang berakhlak mulia ghaira fasikin bukan termasuk orang-orang fasik yaitu pelaku-pelaku dosa besar jadi orang-orang yang jauh dari perbuatan dosa-dosa besar dan bukan pelaku kebijahan mengamalkan amalan tidak ada tuntunan dan tidak ada contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk orang yang rakus terhadap dunia jangan berteman dengan orang yang tamak dan rakus dengan dunia jangan pernah berteman dengan hal-hal dengan orang-orang seperti itu karena akan memberikan pengaruh dan kita pun akan menjadi rakus terhadap dunia sebagaimana dia mencari dan terus ingin mendapatkan harta dengan segala macam cara kita pun akan terpengaruh dengan hal tersebut bagaimana teman kita punya style dan punya gaya-gaya tertentu memiliki barang-barang yang di atas batas kemampuan kita kita akan berusaha untuk mengejar dan mengikuti gaya dan stylenya itu kan kebiasaan yang seringkali terjadi maka lima cari yang berakal akhlak mulia tidak fasik bukan termasuk pelaku perbuatan bid'ah dan bukan termasuk orang-orang yang rakus terhadap dunia dan Nabi Sosa mengatakan la tusahib illa mu'minan janganlah engkau bergaul keculihannya dengan orang yang beriman orang-orang yang salih orang-orang yang baik dan janganlah memakan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa dan ini diantara tips bergaul tips bergaul di satu sisi kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan untuk berteman dengan cara berteman dengan teman yang baik yang kedua dari pertemanan ini kita bisa meraih pahala yang begitu banyak dari pertemanan kita bisa meraih pahala yang begitu banyak tanpa kita sedari salah satu contohnya ketika kita punya teman yang baik teman-teman yang baik bukan satu tapi dua tiga atau bahkan lebih kemudian sesekali kita traktir mereka kita ajak makan mereka dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang soleh mereka kenyang mereka sehat dengan apa yang kita berikan kemudian mereka akan gunakan yang mereka dapatkan itu untuk ketakwaan maka kita mendapatkan bagian pahala keuntungan berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh ya Allahu'alam Yusawab ini para hadir sekalian yang subhanahu wa ta'ala dan ketika yang seperti ini masuk dalam bab ini menunjukkan ini dosa tapi diseringkali disepelekan nah untuk itu ini sebagai pengingat kita agar tidak bermudah-mudah untuk duduk bermudah-mudah untuk bersahabat dekat berteman dekat dengan orang-orang yang tidak baik ketika kita ingin lurus istiqamah di atas jalan yang benar jauh dari penyimpangan dan kemaksiatan maka mulailah mencari sahabat-sahabat teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada ketakwaan demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha ilan ta stathburka wa tubulaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati